Selamat datang kembali di channel youtube ini Kali ini saya akan membahas televisi dan saingannya yaitu media sosial Dan bagaimana arena ini bertarung Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini ya Dan juga share video ini Semoga bisa memberikan manfaat dan berfaedah Oke langsung saja ya saya akan membahasnya Oke pergerakan arus informasi yang semakin gila Itu ditambah dengan globalisasi Membuat dunia itu seolah-olah itu infinitas atau tidak terbatas Dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan media Teknologi itu dimana-mana Mulai di toilet, di wc, di dapur, di kamar mandi Atau di ruang tamu dimanapun teknologi itu ada Handphone atau smartphone Semua hampir memilikinya Kemudian ada juga akses internet Yang hampir merata Saya bilang hampir ya karena enggak semuanya itu memiliki akses internet yang cukup baik Dan itu semua mengubah pandangan masyarakat Mengenai konten dan media penyalur informasi Di antara perkembangan dunia digital Ada satu hal yang cukup menarik perhatian Yaitu dunia pertelevisian Saya sebut saja ya dunia pertelevisian Indonesia Televisi, terutama di Indonesia Itu kehilangan pasar dan itu fakta Karena konten media sosial itu jauh lebih menarik dan kreatif Ya kita bisa nyebutlah Kalau konten di Instagram Itu jauh lebih menarik dan lebih variatif Dan lebih kreatif Dan lebih membuat kita itu Rela menghabiskan banyak waktu untuk menonton IGTV daripada televisi Media sosial itu tidak hanya satu platform Dan Anda bisa membayangkan Media televisi Tayangannya ya saklek Untuk beberapa bulan Kontraknya ya Itu-itu aja Dan yang ditayangkan ya itu-itu aja Sementara kalau Anda nonton di Instagram Atau Anda membaca-baca Twitter Atau Bermain TikTok Atau apapun Banyak hal yang itu secara dinamis Cepat berubah Satu minggu tren ini Minggu berikutnya tren itu Dan seterusnya Otomatis Variasi yang semakin bebas Dan semakin cepat ini Yang membuat media sosial itu Lebih diminati daripada televisi Dan itu fakta Saya rasa Media sosial yang platformnya itu sangat variatif Terutama yang hype saat ini ya TikTok gitu ya Siapa sih yang tidak TikTokan saat ini Twitter Instagram Itu menawarkan konten Yang dapat diakses Secara pribadi Dan semua orang itu sangat bisa Menjadi konten kreatornya Dan menginfluence Atau mempengaruhi banyak orang Perubahan tren ini Itu lebih cepat dibandingkan televisi Hampir setiap minggu ya Atau sesuatu yang tren Atau sesuatu yang baru Informasi ini lebih mudah didapatkan Di Instagram, Twitter, atau TikTok Daripada di televisi Bayangkan Kalau Anda ingin mencari tahu misalnya Cara membuat sate ayam Langsung buka TikTok Selalu ada tutorialnya Kalau Anda nonton Nunggu Masterchef Membuat sate ayam Itu seminggu sekali Kalau Anda ingin Lihat penyanyi-penyanyi Yang tren Atau yang suaranya enak Tidak harus Anda itu menonton Di jadwal yang bisa ditetapkan Di televisi Kayak Indonesian Idol Atau Rising Star Atau apa yang jadwalnya itu Seminggu sekali mungkin Kalau di Instagram Di IGTV Atau dimanapun Di Youtube bahkan Anda bisa menontonnya Sesuka hati Anda Anda bisa mencari Sevariatif mungkin Dan sebebas mungkin Dan sedinamis mungkin Otomatis Dengan kondisi seperti ini Televisi itu menjadi Semakin kurang diminati Saking kurang diminatinya ya Televisi itu akhirnya Secara serampangan ya Asal comot Sana sini Konten famous Di media sosial Toko yang terkenal Dan jadi perbincangan Walaupun isinya itu Negatif semua ya Itu langsung diundang Di stasiun televisi Misalnya KGY Yang Lex Alde Tahir Yang isinya itu Tidak edukatif ya Ya isinya itu Selalu memicu kontroversi Polemik dan sebagainya Itu langsung diundang Di stasiun televisi Ya tujuan dari Mengundang itu adalah Agar masyarakat juga Menontonnya di televisi Bukan hanya di media sosial Bukan hanya di Lampetura Tapi juga di acara gosip Di televisi Kalau Lampetura itu kan di Instagram Jadi itu adalah strategi televisi Bagaimana mereka Memanfaatkan media sosial juga Untuk tetap menjaga Kuantitas atau jumlah penonton mereka Kayak public figure Public figure yang Ya saya rasa itu Banyak negatifnya Itu adalah salah satu dasar Bagaimana televisi bertahan hidup Banyak konten kreator itu ya Di berbagai macam platform Itu yang menyebarkan ilmu pengetahuan Selain yang negatif-negatif tadi Memberikan edukasi Mengajarkan cara memasak Pakai skincare Mengelola keuangan Memperlakukan pacar yang baik Keagamaan Spiritual Motivasi Atau apapun itulah Tapi televisi itu Cenderung Menurut saya Cenderung lebih memilih Oknum-oknum Saya menyebutnya oknum ya Daripada public figure Yang isinya Itu adalah Yang negatif-negatif tadi Karena dalilnya itu Semakin banyak haters Maka semakin banyak orang Yang meresponnya Dan semakin banyak orang Yang ingin menontonnya Karena ingin melampiaskan amarah Atau mungkin kekesalannya Dan itu adalah strategi televisi Yang menurut saya Ya strategi yang cukup unik Yang diambil Konten kreator Yang gak perlu Banget diundang ke televisi Televisi saat ini Lebih sering Lebih sering ya Lebih sering ditonton oleh Anak-anak yang Gak bisa kemana-mana Karena pandemi Dan kebijakan pemerintah Untuk belajar di rumah Bikin orang tua Harus semakin selektif Dengan konten televisi Maupun media sosial Dan itu sangat meresahkan ya Kalau televisi itu Isinya itu Uyak-uyak semua misalnya Atau televisi itu Isinya itu Alditahir semua Tentu itu sangat meresahkan Gimana gak ya Reality show Yang ada di televisi Dan ditonton anak-anak Mulai pagi Siang Sore Sampai bahkan malam ya Itu adalah waktu produktif Untuk anak belajar Dan melihat dunia Melalui televisi Dan itu sangat disayangkan Kalau yang seharusnya Kartun dan tayangan Anak-anak itu Semakin punah Dari channel televisi Karena televisi itu mengejar Rating Mengejar Sensasi Mengejar Jumlah penonton Hanya beberapa channel Yang masih konsisten Mencoba untuk menayangkan Beberapa hari ya Tertentu Untuk weekend aja Acara untuk anak-anak Yang edukatif Sangat-sangat jarang Walaupun dunia Pertelevisi itu Mulai Tergeser oleh media sosial ya Tapi Kita harus Memahami bahwa Televisi itu Adalah bisnis Dan bisnis itu Dasar utamanya Adalah keuntungan Dan Oleh karena itu Tidak mengherinkan Televisi itu Mengambil langkah-langkah Yang kontroversial Seperti itu TV yang seharusnya Menjadi jembatan Informasi ke masyarakat Tidak seharusnya Main comot Sana-sini Atau public figure Itu asal-asalan Di undangnya Yang tidak edukatif Masyarakat itu Akhirnya ya Semakin malas Dan enggan Untuk nonton tayangan Televisi Karena dianggap Cuma Lah itu cuma gimmick Lah itu cuma Nyari sensasi Lah itu gak orisinil Dan terkesan Cuma nyari panggung Dengan acara konten Konten kreator Yang cuma Ramai Karena sensasinya Daripada nilai edukasinya Ada hal yang perlu Diperbaiki Dari hal ini Semakin lama Media televisi Mungkin akan Semakin ditinggalkan Oleh peminatnya Karena kontennya Mulai gak jelas Arahnya Masyarakat saat ini Mulai cerdas Yang memilih konten Mencari role model Yang tepat Mencari informasi Untuk disaring Dan itu Lebih Aksesibel Kalau disaring Lewat Media sosial Daripada televisi Karena penonton Tidak memiliki Hak selektif Untuk Menonton Apa yang mereka Inginkan Jadi Kalau misalnya Kita harus Menyalahkan Seseorang Seseorang Atau suatu pihak Siapa yang perlu Disalahkan Atau Perlukah kita Membatasi diri Satu sama lain Sehingga tidak Tercampur aduk Dalam dunia Perkontenan Yang semakin hari Semakin gila Dan gak karuan itu Jawabannya Tidak ada Pihak yang Perlu disalahkan Sebab Perubahan di dunia Informasi dan digital Itu sangat rapid Sangat dinamis Dan sangat cepat Perubahan pola Perilaku masyarakat Itu sulit dicegah Masyarakat Sebagai sebuah Kolektif Atau komunitas Pada dasarnya Menciptakan Kebudayaannya sendiri Akibat dari Kondisi lingkungan Sekitarnya Kalau misalnya Masyarakat itu Tidak menyukai Seseorang Yang gak perlu Dibahas Tapi masyarakat itu Lebih suka Berkomentar Dan akhirnya Orang yang Dibenci Atau banyak hatersnya Itu akhirnya Diundang televisi Dan televisi Ditonton-tonton Ke kita Artinya Kita adalah Apa yang kita Tonton Dan yang disediakan Oleh media Itu adalah Apa yang kita Sukai Dan Kalau misalnya Kenapa sih Masyarakat kita itu Lebih suka Membenci seorang Kalau misalnya Netizennya itu Terkenal barbar Dan lain sebagainya Itu adalah Cerminan Dari apa yang Sebenarnya kita Inginkan Kita lebih suka Mengofensif Sesuatu Kita lebih suka Menyerang sesuatu Daripada Mengapresiasi sesuatu Dan televisi Dan media sosial Atau apapun itulah Yang menontonkan itu Itu adalah Mengikuti Apa yang kita Inginkan Jadi sirkulasinya Seperti itu Oke Terakhir ya Yang mau saya Katakan Di dalam media Televisi itu Harus mampu Menciptakan Segmentasi Konten Yang baik Sehingga Sasaran Dan tayangannya Itu jelas Televisi itu Juga harus Mampu menciptakan Tayangan yang menarik Edukatif Kreatif Valuable Atau bernilai Dan orisinil Bukan hanya Dibuat karena Kebutuhan Dan karena Ingin bertahan Hidup di Perasnya Dunia Digital ini Dan itu Akhirnya mencerminkan Nilai-nilai Yang ingin disampaikan Dan bukan Hanya sekedar Tayang Tayangkanlah Sesuatu yang Bernilai Karena orang itu Pasti akan Menonton Sesuatu yang Lebih bernilai Media sosial itu Juga memang Menjadi pesaing Yang cukup besar Bagi televisi Tapi bagaimanapun Kita itu Harus beradaptasi Dengan segala Kondisi Oke itu saja Yang bisa saya katakan Kali ini ya Dan Semoga bisa Memberikan sedikit Pandangan Dan Thanks for watching